Al-Ibam al-Shafi'i Muhammad ibn Idris Berkata Siapa orang yang berusaha untuk mengenal Tuhannya Maka sampailah dia kepada sesuatu yang mawujud yang ada Yang habis kepadanya kepada perkara mawujud tersebut oleh fikirannya Fahuwa musyabihun maka ini orang adalah orang musyabih Dia orang apa? Seorang musyabih Musyabih itu orang sesat Berkeyakinan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya Kata Imam Shafi'i orang yang berusaha ingin mengenal Allah Lalu sampai dia kepada kesimpulan bahwa Allah itu ada Seperti apa yang digambarkan dalam fikirannya Dibentuk Dalam fikirannya dihayalkan, digambarkan Oleh akalnya Atau oleh hayalannya Dia berkesimpulan Itulah Allah Fahuwa musyabih Ini orang disebut apa? Musyabih Bukan orang muslim Orang musyabih itu bukan orang muslim Oleh karena Allah Tidak dapat diraih oleh akal fikiran manusia Segala apapun yang terlintas dalam fikiran kita Tentang Allah Maka Allah Tidak seperti demikian itu Karena apapun yang terlintas dalam fikiran kita Adalah benda Allah Bukan benda Sifat-sifat Allah Bukan sifat-sifat benda Lanjut Lalu kata alimam musyafi'i Radiyallahu anhu Waman intahadu Wa Initmah An-na Inil al-adam Sifat-sifat Fahuwa Mo'abti'l Waman shafi'i manata kan Walintahadu Limahari fahindah Al-na Mujud Al-na Yantahi ilahi fikru Fahwa mo'ubti'l Kalau orang ini Yang tadi Berusaha mengenal Allah Dan sampai kepada kesimpulan Al-adam Ketiadaan yang Nihil Jadi gak ada Allah tidak ada Hakikatnya Allah tidak memiliki Sifat-sifat Maka ini orang disebut apa Muabtil Muabtil itu Orang ateis Menafikan wujud Allah Menafikan sifat-sifat Allah Disebut apa Muabtil Ini orang juga Dihukumi kafir Bukan orang muslim Jelas Orang Yang tidak Percaya dengan Adanya pencipta Bagi alam ini Bukan orang muslim Orang yang Berkeyakinan Alam ini Tidak ada yang Menciptakannya Itu orang Dihukumi Kafir Bukan orang muslim Orang yang Tidak percaya Orang yang tidak percaya Dengan Adanya Allah Yang mengatur Dan Menciptakan Alam ini Disebut dengan Muabtil Bahasa kitanya Ateis Orang apa Ateis Lanjut Lalu kata Alimam Musyafi'i Wa ini Tuma'enna Ila Mujudin Wa'antarufa Bil'adzi An idrakihi Fahuwa muahid Tetapi Orang Itu tadi Yang berusaha Untuk mengenal Allah Sampai kemudian Kesimpulan Bahwa Allah Maha'ada Lutumahanna Ila Mujudin Bahwa Allah Maha'ada Allah Mujudin Wa'antarufa Bil'adzi An idrakihi Dan ini orang Mengakui Dengan Kelemahan Pada dirinya Untuk dapat Meraih hakikat Allah Yang dimaksud Bahwa Allah Tidak dapat Diraih hakikatnya Oleh akal Fikiran manusia Bahwa Allah Tidak dapat Dibayangkan Oleh akal Tidak dapat Digambarkan Oleh segara Prasangka Dan fikiran-fikiran Allah Maha'ada Tetapi Tidak Seperti Segala yang ada Allah Memiliki Sifat-sifat Tetapi Sifat-sifat Allah Bukan Sifat-sifat Benda Fahuwa Mwahid Maka ini orang Seorang Ahli Tawheed Nah Jadi Al-Imam Mushafi'i Dalam Pernyataannya Ini Diriwayatkan Oleh Al-Imam Al-Maturidi Dan Lainnya Banyak Meriwayatkan Perkataan Al-Imam Mushafi'i Ini Menyebutkan Tentang Tiga Keadaan Orang Yang Berusaha Untuk Mengenal Allah Dua Orang Dihukumi Rusak Akidahnya Yaitu Seorang Mushabdih Dan Seorang Muattil Seorang Mushabdih Itu Seorang Yang Menyerupakan Allah Dengan Makhlubnya Seperti Mereka Yang menetapkan Bahawa Allah Memiliki Bentuk Dan ukuran Memiliki Anggota Anggota Badan Tersusun Dari Bagian Bagian Memiliki Tempat Memiliki Arah Turun Naik Bergerak Atau Menempel Na'udzubillah Ini Orang Disebut Orang Apa Mushabdih Orang Apa Mushabdih Orang Yang Menetapkan Tempat Bagi Allah Disebut Mushabdih Dapat Dipaham Lalu Yang Kedua Adalah Muattil Yaitu Orang Yang Mengingkari Wujud Allah Yang Meyakini Bahwa Allah Tidak Ada Hakikatnya Bahwa Alam Ini Tidak Ada Yang Menciptakannya Tidak Ada Yang Mengaturnya Seperti Kelompok Namanya Dahriyah Dahriyah Itu Kelompok Yang Mengatakan Bahwa Alam Ini Tidak Ada Yang Menciptakannya Kalaupun Ada Yang Mati Ya Udah Habis Ceritanya Habis Aja Mereka Mengatakan Wa Mayuh Likuna Illad Dahr Bahwa Kita Ini Binasa Tidak Diminasakan Oleh Apapun Emang Udah Habis Dari Peredaran Tidak 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 Yang Mengatur Manusia Ini Terjadi Dengan Sendirinya Berlaku Dengan Sendirinya Masing-masing Tidak Ada Yang Mengaturnya Kelompok Namanya Apa Dahriyah Atau Mereka Yang Nyata-nyata Dengan Soreh Atau Dengan Tegas Menetapkan Bahwa Allah Tidak Ada Allah Tidak Memiliki Sifat-sifat Nah Ini Disebut Dengan Muabtil Disebut Apa Muabtil Muabtil Itu Bahasa Kitanya Apa Tadi Orang Atais Nah Musyabih Dan Muabtil Ini Dihukumi Kafir Bukan Orang Muslim Nah Yang Ketiga Seorang Ahli Tauhid Muslim Mu'min Ketiga Imam Shafi'i Siapa Itu Yaitu Orang Yang Yuktuma Anna Dia Tenang Yakin Kuat Dengan Hatinya Bahwa Allah Mawjudi Bahwa Allah Maha Ada Tapi Begitu Adanya Allah Tidak Seperti Segala Yang Ada Adanya Allah Tanpa Permulaan Tanpa Penghabisan Tidak Terikat Oleh Waktu Dan Zaman Adanya Allah Tanpa Bentuk Tanpa Ukuran Tanpa Anggota Badan Tanpa Bagian Bagian Tanpa Sifat Sifat Benda Tanpa Tempat Tanpa Arah Dan Allah Tidak Dapat Diraih Oleh Akal Fikiran Allah Maha Ada Tapi Allah Ada Tanpa Tempat Allah Maha Suci Dari Sifat Kebendaan Kata Imam Syafi'i Orang Seperti Ini Adalah Mewahid Seorang Yang Mentauhid Kan Allah Nah Karena Itulah Ahlul Tauhid Adalah Orang-orang Yang Meyakini Bahawa Allah Laisaka Mislihi Syaih Bahawa Allah Tidak Menyerupai Suatu Apapun Dari Ciptaannya Ahlul Ma'rifah Ahlul Ma'rifah Mereka Adalah Ahlul Tauhid Ingat-ingat Itu Ahlul Ma'rifah Siapa Ahlul Tauhid Kalau kita Sering Dengar Nama Seorang Ulama Terkemuka Di hadapan Namanya Disematkan Gelar Al-A'rif Billah Al-A'rif Billah Misalkan Siapa Al-A'rif Billah Falhan Mana Falhan Al-A'rif Billah Misalkan Fulan Ibn Fulan Al-A'rif Billah As-Syaikh Al-A'lim Al-A'lamah Fulan Ibn Fulan Nah Penyebatan Penyematan Kata Al-A'rif Billah Maksudnya Apa Seorang Ahli Tauhid Seorang Ahli Tauhid Ahlul Ma'rifah Al-A'rif Billah Ahlul Ma'rifah Ahlul Ma'rifah Ahlu Tauhid Ahlu Tauhid 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 Menjadi Salah satu Rujukan Dalam Akidah Kita Akidah Umat Islam Untuk Menimbang Mana akidah Yang benar Mana akidah Yang batil Allahu Allah Ahlul Glah Tauhid Amin Tauhid Tauhid uição Amin Tauhid